Wali Kota Tinjau Lokasi Pasar Arumbay yang Terbakar Wali Kota Ambon bersama Wakil Wali Kota Ambon didampingi Sekretaris Kota Ambon pada hari Senin pagi 30 Desember meninjau langsung lokasi atau tempat kejadian perkara kebakaran di seputaran Pasar Mardika yang terjadi Senin dini hari 30 Desember. Dalam tinjauan itu selain melihat-lihat kondisi terkini pasar pasca kebakaran, dirinya juga membuka interaksi komunikasi dengan pedagang setempat. Pedagang yang tidak ingin kehilangan kesempatan langsung menyampaikan keluhan-keluhan yang dirasakan. Keluhan utama yang disampaikan menyangkut kerugian yang dialami karena kebakaran. Pedagang-pedagang menilai ada bentuk kelalaian dari salah satu pemilik los pedagang kaki lima sehingga mengakibatkan insiden tersebut. Ahmad Tuan Neni, perwakilan dari 26 kios yang terbakar menyampaikan usulan kepada wali kota untuk tempat yang terbakar milik mereka agar diberi izin para pedagang bisa membangun kembali. Tanpa harus menunggu terlalu lama, kebijakan pemerintah kota Amban. Hal ini agar mereka bisa kembali melakukan rutinitas berjualan seperti biasanya. Usulan yang disampaikan oleh pedagang disikapi langsung wali kota Ambon, Richard Lohenapesi saat bertatap muka langsung dengan para pedagang. Dikatakan, wali kota pembangunan kembali bangunan atau kios yang terbakar oleh para pedagang boleh saja dilakukan. Namun harus melihat beberapa pertimbangan terkait dengan rencana revitalisasi pasar mardikal yang dalam waktu dekat ini akan segera dilakukan. Untuk itu, apa yang menjadi harapan para pedagang nantinya kembali akan ditinjau oleh tim dari pemerintah kota Amban. Hal ini agar para pedagang tidak mengalami kerugian yang kedua kalinya jika pada akhirnya kios mereka juga harus dibongkar karena masuk dalam peta lokasi yang menjadi area untuk direvitalisasi pembangunan pasar mardika. Kita rencanakan serentak dengan rencana pembangunan pasar baru. Nanti kita akan pertimbangkan ya, kita akan pertimbangkan karena kalau pasar baru itu berarti juga mesti ada bagian-bagian yang mesti dibersihkan semua untuk pembangunan. Nah apakah ini termasukkah? Tapi dalam menurut gambar itu mungkin termasuk. Kalau dia termasuk berarti tetap semisal untuk memberikan izin karena dalam waktu dekat sudah mulai tertipkan untuk pemindahan begitu ya. Nah tapi kita akan cari supaya paling tidak ya dong juga rasa saya salah wali kota, pahwakil juga rasa bagian apa ya dong gitu ya. Lebih lanjut dikatakan wali kota kunjungan dan peninjauan langsung yang dilakukan dirinya dan wakil wali kota. Sekretaris kota bersama beberapa kepala OPD pada lingkup pemerintah kota Ambon ke lokasi kebakaran di pasar mardika sebagai bentuk rasa kepedulian bersama. Apa yang dirasakan warga kota juga dirasakan bersama. Seperti diketahui, aparat kepolisian dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan 26 kios di kompleks pasar Arumbai Mardika Ambon pada Senin dini hari sekitar pukul 00.50 waktu Indonesia Timur.